Intro Hai Sobat Millenials, gimana kabaran semua? Sehat gak? Ya memang akhir-akhir ini virus corona ini semakin merebak ya di kota Jakarta Jadi buat Sobat Millenials, kalau bisa di rumah aja Gak usah keluar kalau gak perlu-perlu banget Dan tetap produktif selama di rumah aja Nah buat teman-teman tenaga kesehatan, ataupun teman-teman media Ataupun teman-teman yang masih harus keluar rumah karena memang tuntutan pekerjaan Atau hal-hal yang sangat mendesak lainnya Please cuci tangan, jangan lupa jaga jarak dengan orang lain Dan juga jaga kesehatan sekumur-kumur kalau udah pulang ke rumah Banyak minum air putih dan hidiran cukup, istirahat cukup, kurang-kurangnya begadang Supaya jaga kesehatan ya, karena memang virus corona ini memang masih misterius Penyebabannya cepet banget di Jakarta dan sekitarnya udah menyebar juga ke daerah lain Jadi buat Sobat Millenials semua, tetap jaga kesehatan Dan tetap optimis bahwa kita semua bisa menerwati wabah corona ini Oke, selama di rumah ini nih ya, mungkin Sobat Millenials ini ada beberapa yang gak biasa untuk stay di rumah Selama mungkin lebih dari sehari, lebih dari dua hari, lebih dari tiga hari Memang gak biasa ya, memang biasanya kita tahu kan yang keluar rumah, yang kerja, yang event Yang ngerjain berbagi banyak hal itu, sekarang kita dipaksa untuk di rumah Kerja pun harus dari rumah, mengandalkan alat ini dan alat yang sedang saya pakai untuk membuat video yaitu handphone Tapi bukan berarti kita di rumah aja gak bisa produktif Pastinya dong, harusnya bisa produktif Nah, gimana caranya? Nah, gue, Audira Mantio sebagai ketua DVC Jurnalis dan publikasi Rumah Millenial Sebentar ngasih lo 5 tips bagaimana tetap stay produktif selamat di rumah aja Oke, langsung aja ya, kita masuk ke yang pertama adalah WFH Bukan cuma work from home, tapi work out from home alias olahraga dari rumah Nah, jangan kalian pikir, olahraga itu cuma bisa dilakukan di rumah terbuka, outdoor, lari pagi, badminton, main futsal No, karena olahraga itu masih bisa dilakukan di dalam rumah Bahkan dia di kamar sendiri itu masih bisa loh Gimana caranya? Salah satu caranya adalah olahraga kardio Nah, kalau misalnya lo gak tau nih olahraga kardio kayak gimana Lo bisa cari aja di Youtube Dan ada banyak banget tutorial olahraga kardio itu kayak gimana Kalau gue sih ya, kalau gue yang gue lakukan adalah gue push up 10 kali gue Jadi 10-10 Habis itu gue, karena gue punya kartel Kartel tuh yang kecil ya Kalau baru tuh yang besar ya Kartel tuh yang kecil Kartel 5 kilo gue pake juga buat latihan otot Terus dari situ gue, apa sih Jumping Jack yang gini Satu, dua, tiga Nah, ya kayak gitu lah Pokoknya lo bisa cari tutorialnya di Youtube Banyak banget cara-cara untuk tetap bisa berolahraga di rumah Oke lanjut yang kedua Yaitu beres-beres rumah Nah, ini kalau gue tau nih yang sering banget keluar rumah Jarang malap di rumah Pagi-pagi butuh udah keluar Pulangnya tuh udah tengah malam Atau misalnya ya terlalu sibuk lah Keluar rumah, kerja, pulang Masih ada lagi yang bisa dikerjain Gak sempet nih buat beres-beres rumah Ini waktunya buat beres-beres rumah Lo punya banyak banget waktu di rumah Jadi gak ada alasan untuk gak bisa beres-beres rumah Simple, sesimple Lo mulai dulu beres-beres kamar lo Coba take lemarinya Baju udah rapi belum? Coba dirapiin tuh isi lemari Atau misalnya Lo kalau bisa di rumah punya rak buku Nah, lo susun tuh rak buku lo tuh Mungkin yang dari buku yang paling kecil Sambil buku yang paling gede Atau lo kelompok-kelompoknya nih Misalnya disini buku soal finance Disini buku soal mental health Disini buku soal Apa namanya? Ekonomi digital gitu kan Lo susun-susun aja gitu Dan mungkin lo bisa beres-beres rumah lo Yang tinggal di rumah Bisa beres-beres rumah Atau bisa beres-beres apartemen Nyapu, ngopel, cuci piring Jemur baju Dan mungkin lo mendekor ulang ruang TV mungkin Sofanya lo mungkin pindah-pindahin ya Berganti suasana gitu kan Karena mungkin udah kelamaan Dengan suasana rumah lo yang kayak begitu Bertahun-tahun mungkin nih Waktunya untuk mengganti suasana Sesingguh minain sofa, minain posisi TV Gitu kan, bisa Itu juga produktif loh Yang ketiga Masak Nah, buat yang bisa masak nih ya Lo bisa coba menu-menu baru Misalnya lo bisa lihat di Youtube nih Oh, gimana sih caranya bikin Spaghetti Bolognese Atau misalnya Gimana sih caranya bikin masakan Jepang Yang namanya Omuraisu Gimana sih? Nah, itu lo mungkin bisa Lakuin di rumah lo Menu-menu masakan yang Belum pernah lo buat Lu isi ngeseng aja Coba-coba masak gitu kan Tapi, pas lo ke supermakan Jangan diborong semua Itu isi rak makanan Dan rak daging ya Bagi-bagi juga Bagi-bagi juga Bagi-bagi lainnya ya Jadi, belajar secukupnya Dan cobalah menu-menu baru di rumah Lo mungkin bisa Kolaborasi sama nyokap Atau kolaborasi sama kakak Sama adik Sama pembantu rumah tangga mungkin Nah, itu dia tuh Itu bisa jadi kegiatan yang selain produktif Itu membangun komunikasi dengan Orang rumah Yang gak bisa masak Coba belajar masak Sama siapa? Ini kursus yang gratis Lo bisa kursus dari Youtube Atau Lo bisa kursus sama pembantu lo Atau sama nyokap lo Pokoknya siapa aja yang bisa masak di rumah lo Coba belajar masak kayak gimana Seru lo bisa masak gitu Lo mungkin bisa Berimprovisasi dengan menu-menu yang sudah lo masak juga Hmm, bisa banget Dan yang belum bisa masak Inilah waktunya Bagaimana cara Anda bisa membuat makanan untuk Anda sendiri Dan mungkin untuk Marah-marah sekitar Yang keempat Nah, ini salah satu hobi gue nih Yaitu Membaca buku Nah, lihat ini Bukan gue ini udah ada Buku-buku nih Ya Ini buku tentang Jangan membuat masalah dalam hubungan Jadi masalah besar Buangnya tentang relationship Ya Terus yang ini Vlog like a boss Ya Berhubung gue juga adalah Youtuber Jadi gue mungkin butuh Ilmu tambahan dari Amy Smith Tower Terus ada lagi Ini buku tentang financial Ya Ini dari Finansialku.com Ya Nah, ini Buku-buku ini kan sebenarnya Belum gue baca semua ini Nah, lo mungkin bisa tuh Buku-buku yang lo beli kemarin-kemarin Atau misalnya Lo punya buku yang udah pernah lo baca Lo mau refresh lagi Bacalah buku Kan Karena buku adalah jendela dunia Dan Berhubung lo lagi di rumah Lo punya banyak banget waktu Buat baca buku Kalau lo gak punya buku Heart copy kayak gini gimana? Ya, elahkan banyak e-book Di internet berdebaran sana Atau lo mungkin bisa download jurnal-jurnal Yang mengenai topik-topik Yang sedang lo konsen selama ini Atau lagi Lo pengen banget pelajarin Lo bisa lah Download buku Atau lo bisa beli buku online Banyak sekarang tuh Pelafon-pelafon buat beli buku online Ya, lo tinggal search aja di Google Nanti banyak rekomendasinya Lo silahkan beli buku online Jadi lo gak perlu Ketoko buku untuk beli Gitu kan Lo bisa beli buku dari rumah Kalau lo gak punya buku Atau lo pengen beli buku baru Gitu Nah, yang kelima Yang sedang gue lakukan sekarang Yaitu Nge-love vlog Nah, love vlog ini ya Orang bilang kan Orang sekarang aja sama gue Di gimana secaranya nge-vlog Ya gampang Tinggal mau mendepang kamera Kayak gini aja Ini gak nge-vlog namanya Lo Lo bisa sharing apa aja Apa aja Yang lo suka Atau yang lagi lo concern Yang meresahkan diri lo Mungkin yang pengen banget lo sharing Tapi lo tuh gak punya wrong Untuk nge-share gitu kan Nah Kita kan banyak nih Yang udah punya Gmail kan Nah, tuh diaktifin tuh channel Youtubenya Tuh tinggal bikin video Gak usah ngedit yang macem-macem Ngedit yang simple-simple aja Ini kayak gue nih ngeditnya simple kan Terus uploadin di Youtube Terus sharing Ke grup WhatsApp Ke media sosial Jadi isinya bukan berita-berita soal Corona doang Tapi ya adalah sesuatu yang berfenda Yang bisa lo sharing Yang bisa lo kontribusiin Ke grup WhatsApp Atau misalnya ke media sosial gitu kan Untuk ya sharing apa yang jadi keresahan lo Mungkin apa yang jadi kesukaan lo gitu kan Nah, lo bisa sharing apa aja Terserah gitu kan Gak apa-apa Nge-vlog itu gak ada standarnya Yang bikin standar vlognya lo adalah lo sendiri Jadi, cobalah nge-vlog Ini itu-itu lo bisa belajar public speaking lo Ya, minimal depan kamera lah Jadi, kalau misalnya lo disuruh ngomong nih Depan kamera nih Atau misalnya lo disuruh maju public speaking nih Nah, lo mungkin udah latihan sedikit nih Melalui nge-vlog Dan juga Nge-vlog itu Nah, latih kita untuk storytelling Itu dia 5 tips Yang bisa gue kasih ke lo Soal gimana caranya Tetap produktif Selama Di rumah aja Satu lagi yang mau gue kasih tau sama lo adalah Tolong Tolong mal Please Baca Berita Corona Secukupnya Gak perlu Lu baca terus berita Corona Setiap saat Setiap waktu Lu Nonton-nonton video-video di Youtube Lu baca-baca Cerita-cerita mereka-mereka yang berjuang Di Saat menghadapi Corona ini Oke lah Memang itu menjadi peningkat buat kita Memang itu menjadi berita yang Ya harus kita ketahui lah Gimana sih update-nya soal virus Corona ini Tapi Tapi Secukupnya aja Kalau lo Gak cukup Kritis Kalau lo Gak cukup Bisa Memilah Informasi yang masuk ke dalam diri lo Nanti yang ada Lo itu kena efek samping Ya itu lo menjadi takut Lo jadi insecure Lo jadi was-was Lo jadi Overpanik lah gitu Merasa gak aman Setiap saat gitu Bahkan mungkin lo gak berani Buka jendela lo Nanti kalau misalnya lo bukan jendela Nanti virusnya bisa masuk Soalnya lo katanya lo gak airborne kan Nah maksud gue kayak hal-hal seperti itu Oke lah kita boleh update Tapi Secukupnya aja Gak usah berlebihan Dan gak usah Apa-apa share ke grup WhatsApp Apa-apa share ke media sosial Apa-apa Forward gitu Gak perlu kayak begitu Gak perlu Gak perlu Gak perlu ya Karena yang kita share Yang kita forward itu Pertama Kita harus pastikan dulu itu bener atau enggak Jangan sampai itu poaks Yang kedua Belum tentu Yang baca itu Tuah bacanya Belum tentu Orang Yang nerima informasi itu Mentalnya itu kuat Karena Sekarang ini semua kita nih Bener-bener Di uji mentalnya Yang di rumah aja Di uji mentalnya Untuk mengatasi rasa bosan Gak biasa di rumah mungkin Mungkin di rumah Dia punya masalah gitu Sama keluarganya Ini kita di uji kan Terus Pebisnis Ini banyak-banyak nih Saham-saham yang anjok nih Di IJS Gue liat kan Terus habis itu pemerintah Pasti pusing dong Menghadapi Apa tambahnya Corona ini bukan cuma pemerintah Indonesia doang ya Tapi pemerintah di negara-negara lain Italia Korea Selatan Spanyol Pusing semua pemerintah Terus yang paling Yang paling pusing Yang paling melelakan adalah Tenaga kesehatan Ya Jadi tolong Yang pusing Yang pusing bukan lo doang Yang seterus bukan lo doang Kita semua lagi di uji Jadi Pusing mobilan Saling menguatkan Tetap optimis Baca berita korna cukupnya Tetap produktif Dan terus Berdaya Berkarya Bermakna Gue Alnira Manjio Dan di visi jurnalist Publikasi Rumah Millenials Salam Millenials Terima kasih telah menonton